Intro Kartika Putri Tengah berseteru dengan DR Richard Lee lantaran permasalahan promosi produk kecantikan Perkara antara Kartika Putri dengan DR Richard Lee berlanjut kerana hukum Dalam video yang beredar tersebut, Kartika Putri membeberkan bukti pencemaran nama baik yang dilakukan DR Richard Lee Pada satu bukti rekaman, Kartika Putri tampak mempermalukan diri sendiri Sembari membaca ulang ucapan DR Richard Lee dalam sebuah rekaman yang dinggap sebagai bukti pencemaran nama baik Ada pun kalimat yang dipermasalahkan Kartika Putri sebagai berikut Ya artinya Mbak Karput itu juga bersengkongkol merusak wajah orang lain karena anjuran Mbak Karput Saat itu, istri Habib Usman bin Yahya mendapati kata bersekongkol di dalam rekaman video Kartika Putri bersikeras kalal DR Richard Lee mengucapkan kata bersekongkol Namun hal itu dibantah DR Richard Lee sebab ia merasa tak pernah mengucapkan kata tersebut Saya gak ngomong bersekongkol sih, tapi mungkin kalimatnya yang lain, ujar DR Richard Lee Lantas Kartika Putri menimpal bantahan DR Richard Lee dan berusaha mempertahankan bukti yang dipegangnya Kalimat bersekongkol itu tidak ada Lanjutnya Kert Sontak DR Richard Lee kembal menegaskan kalau ia tak menyebutkan kalimat tersebut Ia pun menyarankan Kartika Puri menggulang rekaman yang dicatatnya Nanti bisa diputar ulang, kalimat bersekongkol itu tidak ada, mungkin kalimat yang lain, ucap Richard Lee Kartika Putri masih bersikeras kalal DR Richard Lee mengucapkan kata bersekongkol Oh ini yang video yang kita dengar ya Yang ada, Slekri Ujar Kartika Putri rekaman video kembali diputar ulang Kartika Putri dan terbukti kata bersekongkol tak ada dalam ucapan DR Richard Lee Tidak ada bersekongkol, tegas DR Richard Lee Bak ditampar diri sendiri, tampak Kartika Putri menorehkan senyum tipis saat kebenaran Cobaan DR Richard Lee terbukti Ia pun lantas menyalahkan orang di sebelahnya yang menuliskan rekaman DR Richard Lee Kakak menulis ya, ujar Kartika Putri Video tersebut menjadi sorotan dan viral di sosial media dan menilai Kartika Putri sudah mempermalukan diri sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.